Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Kumbokarno Audio Oke pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan ya Banyak sekali pertanyaan yang masuk Yang berkaitan dengan video cara menggabungkan dua trafo Untuk menambah amper Jadi pertanyaannya banyak sekali Dan kadang juga mohon maaf saya Karena video-video lain juga banyak pertanyaan Kadang tidak terjawab ya Oke Pertanyaan yang sering ditanyakan Mas bagaimana kalau kita punya dua trafo Beda amper Beda amper ya Jadi yang satu seumpama ini 5 amper murni Yang ini 10 amper murni Nah seperti Nanti saya jelaskan pada gambar ini ya Nah seperti ini Nanti akan saya jelaskan Lalu mas bagaimana kalau yang satu trafonya banci Yang satu trafonya murni Nah ini akan saya jelaskan Karena setiap kali saya menjawab terlalu panjang ya Untuk menjelaskan dan mungkin Sulit untuk dipahami Nah kalau dengan video mungkin akan lebih jelas Oke Menggabungkan dua trafo menjadi Satu untuk mendapatkan atau menambah amper Syaratnya Syarat mutlak ya Syarat mutlak ya Ini saya ngomong Harus Kenapa harus Nanti akan saya jelaskan Kita harus mempunyai dua trafo Yang sama ampernya Dan sama voltasenya Ini saya ngomong demi keamanan ya Demi keamanan Kenapa saya bilang mutlak tadi ini demi keamanan juga Sekarang akan saya jelaskan Bagaimana kalau dua trafo ini saya gabung untuk menambah amper Bisa mas Bisa Tapi resiko Nah itu resikonya Jadi jangan mentang-mentang ini 5 amper Ini 5 amper Besar dan kecil digabung jadi 10 amper Mungkin outputnya benar 10 amper Tapi resikonya jika kita Beban dengan speaker Nanti larinya ke beban Kalau kita sudah ini masuk sekitar rangka Sudah masuk ke driver Dan driver mengeluarkan Tenaga ke speaker Nah Beban speaker Karena kita sudah Wah ini 10 amper Jadi kita Untuk speaker 500 watt Atau 700 watt Kali 4 Bisa Bisa Resikonya Trafo yang kecil Akan panas Nah Seperti itu ya Resiko Trafo kecil akan panas Kenapa Nah Karena terbeban Speaker tadi Kalau tidak ada beban Mungkin Tidak akan panas yang kecil ya Jadi Kalau kita beban Speaker Nanti ini akan cepat panas Kenapa? Karena ini lilitannya kecil Ya Larinya berkaitan dengan Kawat juga ya Ini lilitan kecil Yang ini Kawat emilnya besar Yang ini kecil Ya Jadi ini Kalau kita beban Seumpama ini aja ya Kita beban speaker yang besar 700 watt Seumpama Mampu-mampu Cuman gak maksimal ya Saya ngomong bisa-bisa gitu aja Ya Cuman ya itu tadi Yang ini Dipaksakan Mengikuti yang ini Bukan ini Mengikuti ini Ini kalau menurut saya ya Menurut saya seperti itu Karena bebannya besar Kalau beban kecil Mungkin speaker 8 in Yang wattnya 100 Atau 60 watt itu Gak masalah Tapi ini larinya ke beban Ya Jadi Yang kecil ini dipaksa Untuk mengikuti yang besar Ya Paham ya Seperti itu Terus Kalau 5 ampere Kecil 5 ampere besar Sama Sama Seperti itu ya Ini Ya sorry Seumpama ini 5 ampere Ini 10 ampere Sama Ya Kasusnya akan sama Seperti itu Yang kecil dipaksa Untuk Mengikuti yang besar Karena beban speaker yang besar Karena beban speaker yang besar Tidak masalah Tidak masalah Itu menurut saya ya Menurut saya Lalu untuk Nyetelnya juga Tidak dikeber Kalau dikeber Ya Setahu sendirilah Resikonya ya Seperti itu Nah Bagaimana kalau sama Travonya 5 ampere 5 ampere Sama Beda merek Tidak masalah Yang penting Ampernya Sama Kalau ampere sama Panas dari Travo Akan terbagi Menjadi 2 Ya Mungkin Mungkin Kalau beda Merek Mungkin kalau beda Merek Beda kualitas juga Nah itu Mungkin akan Beda Beda panas ya Tapi kalau Seumpama Sama Mereknya sama Ampernya sama Maka panasnya akan Sama Antara 2 travo Antara 2 travo itu Ya Jadi Itu Pertanyaan Yang sering Dilontarkan Di Video saya Tentang Menggabungkan 2 travo menjadi 1 Nah Ini sekarang Saya contohkan Pakai gambar Ini Saya Taruh dulu Nah Contoh yang 5 ampere Dan 10 ampere Seperti ini Yang saya bilang tadi Kenapa Ya ini tadi Yang kecil Dipaksa Mengikuti Yang besar Karena Beban Speaker Besar Dan Ini Terlalu Jauh Separuh Sendiri Ampernya Jadi Otomatis Kawatnya Kawat emailnya Juga Berbeda Seperti itu Penjelasannya Ya Sudah Kalau Tidak percaya Silahkan coba Sendiri Bisa Dianalisa Sendiri Lalu Disimpulkan Tarik Kesimpulan Ya Monggo Silahkan Yang mau Nyoba Seperti ini Kalau Menurut Situs Yang pernah Saya baca Ini Benar Saya Maksudnya Berpedoman Pada Situs Yang pernah Saya baca Ya Jadi Ini Tambah Ini Jadi Keluarnya Sini 15 Amper 15 Amper Tapi Yaitu Tadi Saya ulangi Lagi Kalau Kita Beban Speaker Besar Ini Akan Dipaksa Mengikuti Ini Paham Ya Oke Dalam Video Ini Saya Tidak Bermaksud Menggurui Tidak Bermaksud Menggurui Tidak Bermaksud Sok Pinter Tapi Ini Menurut Analisa Saya Ya Seperti Itu Untuk Para Senior Atau Yang Pernah Mencoba Silahkan Share Kalau Kalau Sudah Pernah Mencoba Ya Lalu Kalau Melihat Video Saya Tidak Suka Ya Jangan Dilihat Ya Jangan Dilihat Karena Ada Kemarin Ada Yang Komen Kalau Cuman Gitu Aja Bayi Bisa Terus Ada Omongan Jelek Seperti Itu Kalau Saya Tidak Masalah Cuman Kalau Memang Tidak Suka Dengan Video Video Saya Jangan Dilihat Tinggalkan Video Saya Jangan Dilihat Terus Walah Cuman Gitu Aja Terus Dikomentari Jelek Jangan Kita Berpedoman Pada Youtube Berkomentar Yang Baik Seperti Itu Ya Seumpama Anda Yang Menghina Saya Kemarin Itu Punya Channel Silahkan Bikin Channel Nah Kalau Channel Anda Dihina Seperti Saya Ya Bisa Merasakan Sendiri Bagaimana Bagaimana Tidak Enaknya Perasaan Ya Kalau Saya Tidak Masalah Kalau Saya Tidak Masalah Cuman Ini Saya Ungkapkan Jadi Yang Tidak Suka Dengan Video Saya Monggo Diskip Dan Jangan Dilihat Lagi Channel Saya Oke Seperti Itu Kembali Lagi Ke Pembahasan Ini Tadi Jadi Saya Kira Untuk Penjelasan Saya Sudah Dapat Dipahami Untuk Yang Bertanya Semoga Mereka Melihat Video Video Saya Ini Lalu Yang Kedua Saya Menjawab Pertanyaan Juga Bagaimana Cara Menggabungkan Atau Memparalel Memparalel Trafo Seperti Ini Ini Biasanya Trafo Maaf Ini Biasa Trafo Merk Era Bukan Saya Promosi Bukan Apa Disini Saya Kosongi Menggabungkan Atau Memparalel Trafo Yang 0 110 0 110 Jadi Seperti Ini Untuk 0 Kita Gabung Ke 0 Untuk 110 Kita Gabung 110 Disini Antara Pojok Sama Pojok Sini Sini Dan Sini Untuk Yang Tengah 110 Dan 0 Kita Jemper Kita Jemper Kita Jemper Seperti Ini Disini Dan Disini Sudah 220 Kalau Kita Jemper Jadi Kita Jemper Seperti Ini Ini Juga Kita Jemper Kita Ambil Sini Kesini Jemper Lalu Ini Jemper Kesini Untuk Ngambil Colokannya Gimana Mas Ini 0 110 Yang Sini Ini Menuju Ke PLN Ya Oke Seperti Itu Bisa Ditaruh Di Travus Ini Mas Bisa Ambil Salah Satunya Saja Di Travus Ini Bisa Di Travus Ini Juga Bisa Jadi Untuk Video Ini Saya Menjawab Dua Pertanyaan Sekaligus Oke Saya Kira Cukup Sekian Dulu Video Saya Untuk Yang Lebih Senior Monggo Kasih Masukan Untuk Yang Lebih Mengerti Monggo Kasih Saran Jangan Mentang Mentang Tahu Terus Menghina Channel Orang Jadi Seperti Itu Oke Cukup Sekian Dulu Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Terima 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 Terima